Halo semuanya, jadi disini aku mau review tempat pencil aku atau pencil case yang sering aku bawa ke sekolah Jadi pencil case aku ini cukup simple, hanya ada satu bukaan untuk membukanya Dan di dalamnya tuh aku banyak banget bawa pulpen warna That's why kenapa pencil aku itu agak penuh ya, kalau misalnya itu Aku tuh disini, kenapa bawa banyak penelitian? Banget pulpen warna karena disukalah aku tuh kadang suka disuruh bikin mind map dengan berwarna Jadi aku harus warna banyak-banyak kan Nah yang pertama ini ada zebra sarasa clip yang vintage, ini yang blue black Tau gak sih ini tau, aku beli itu sebenernya salah warna aku, kiranya itu dia bakal hitam Nah selanjutnya ini ada zebra sarasa clip yang purple Ini aku suka banget karena dia warnanya terang, jadi gak nutupin warna yang lainnya gitu Nah yang ini zebra sarasa clip, kalau kamu lima yang light green, ini yang kalau gak salah ini series milk ya Ini sebenernya tuh aku kurang suka sih karena kadang suka gak keliatan Ini juga, ini sama yang series milk tapi yang light blue, dan ini juga kadang suka gak keliatan Jadi hanya tertentu saja aku makanya Nah yang ini tuh aku paling suka banget karena dia ada sedikit kliter-kliter gitu Ini warna bronze yang 1,0 gitu Terus selanjutnya ini adalah yang terbaru yang aku paling suka juga Ini yang series deco shine Dan yang terakhir ini ada magenta Ini warnanya juga terang banget, jadi aku suka banget banyatet Jadi gak nutupin Terus selanjutnya ini adalah hasilnya Next, ini aku selalu bawa penggaris ya Penggarisnya cukup yang 15 cm aja, gak usah panjang-panjang karena gamut Terus disini ada stabilo ya, atau highlighter Walaupun Joyko ini murah, tapi tenang aja guys, ini bagus banget ke warnanya Dia gak kayak ngeblok banget warnanya, ataupun dia terlalu gimana gitu Terus disini aku bawa Zebra Dual Might Liner Ini tuh kayak, satunya buat nulis biasa, satunya buat ngebrush Jadi bisa dua-duanya, jadi kalau misalnya kalian gak punya brush pen Kalian bisa pakai bawah ini aja gitu Jadi, nah simple A2 gitu lah Eh, sorry banget, aku gak tau ya Aku tuh, ini makanya cuma beli satu kera Aku tuh, fun fact ya, gak bisa Nge-kayak swatch, 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 gitu lah Something gak Nah, terus disini aku bawa Fabricastle Korean Tape Ini tuh yang dari dulu, dari aku SD Aku sering pakai, soalnya tuh dia tuh Bisa diisi ulang dan Si kertasnya itu, pokoknya halus gitu lah Terus ada roll-nya, ya bener Itu ada roll-nya itu sangat membantu Untuk menekan supaya gak kayak kegesek gitu kan Nah, terus disini aku selalu bawa pulse-it Kadang kepake, kadang gak juga sih sebenarnya Aku tuh pakai kalau misalnya buat nandain PR MTK Minat, itu selalu banyak PR Jadi, aku selalu nandain gitu Ini pulse-it itu selalu kayak nempel gitu Lemnya, jadi aku suka Terus disini aku bawa apa ya? Clip gitu lah Nah, disini aku juga suka banget Pakai pensil-pensil mekanik Dari pentel, karena Dia tuh Mana ya? Harganya murah dan Dia sangat Pokoknya tidak goyang-goyang gitu Disini juga aku beli isinya Yang pentel juga tentunya Nah Keuntungan pakai ini juga Dia tersenya tipis Jadi gak Susah buat digenggamnya gitu Terus ya Ini tuh Sangat Enak lah pokoknya Selanjutnya ini ada Penghapus Fabric Castle Ini tuh Kalian udah tau banget Ini penghapusnya bersih Aku gak tau Aku belum nyoba yang lainnya lagi Tapi ini udah cukup bersih Jadi aku tidak tau Kalau merek lain Dan ini Pasti kalian tau Tau banget ya Ini adalah Sarasa Pen yang black Ini tuh aku beli dulu sekitar 2000 Berapa ya 18 maybe ya Or 19 Yang lagi edisi-edisinya tuh Line France gitu Nah ini juga Kalau misalnya dikasih highlighter Memang agak sedikit Tergores ya Tintanya Kalau tidak ditunggu kering Cuman gak apa-apa Masih bisalah Ditunggu Terus disini aku bawa Pilot Fiction Ball Yang tiga warna ini Ini tuh adalah Pupen yang bisa dihapus Dan aku suka banget Kalau ngerjain MTK ataupun Laporan-laporan gitu kan Karena kayak laporan gitu Harus Pakai pulpen Jadi aku bawa Pakai pulpen ini aja Ini saat Dicoba ngapus Memang agak Minus sedikit sih Agak sedikit kotor ya Cuman Kalau misalnya Kalian ngapusnya itu Dengan pelan Dan kayak Lintanya udah kering Itu bakal Hapus Dengan beresiko Ini kadang Emang Kalau terlalu terburu-buru Juga jadi agak kotor Jadi tunggu kering dulu Please ya Nah mari kita lihat Yang warna merahnya ini Yang warna merahnya ini Cukup terang ya Cuman gak seterang yang Pulpen biasa Karena memang ini Pulpen yang bisa dihapus Jadi warnanya gak terlalu begitu terang Dan memang tidak Diperkenankan untuk Buat tanda tangan Ataupun yang Legal dokumen gitu Ini aku beli yang satu warna doang Yang buat hitam doang Aja gitu Kayak Yang ini karena penting banget ya Terus Dari mana Dari ratus yang aku punya Mana yang kalian paling suka Ataupun kalian pengen beli banget Ini aku semua itu beli di Shopee Ataupun Tokopedia Bye guys Thank you for watching Bye